Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14. Yesus menghibur murid-muridnya. Kata Yesus, Janganlah kamu cemas, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Ada banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Jika hal ini tidak benar, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawamu bersamaku, supaya di mana aku berada, kamu juga ada bersamaku. Kamu tahu jalan ke tempat aku akan pergi. Lalu Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapak, kecuali melalui aku. Jika kamu benar-benar mengenal aku, kamu juga akan mengenal Bapakku. Kamu sudah mengenal dia dari sekarang, dan telah melihat dia. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab, Filipus, sudah sekian lama aku ada bersama-sama kamu. Belum juga kamu mengenal aku? Orang yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapak. Jadi bagaimana mungkin kamu berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami? Tidak percayakah kamu bahwa aku dalam Bapak, dan Bapak dalam aku? Kata-kata yang kukatakan kepadamu bukan kata-kataku sendiri, tetapi Bapalah yang melakukan karyanya, karena ia bersama dengan aku. Percayalah kepadaku, bahwa aku dalam Bapak, dan Bapak dalam aku. Tetapi jika kamu tidak percaya kepadaku, paling tidak percayalah kepadaku, karena berbagai perbuatan ajaib yang telah kulakukan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan. Bahkan ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, karena aku akan pergi kepada Bapak. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dimuliakan dalam anak. Jika kamu minta apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Janji tentang roh kudus Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan menyertaimu selamanya. Penolong itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, karena dunia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Tetapi, kamu mengenal dia, sebab ia hidup bersamamu dan akan tinggal dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak-anak yatim piatu, dan aku akan datang kembali kepadamu. Sebentar lagi, dunia tidak akan melihatku lagi, tetapi kamu akan melihatku karena aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada hari itu, kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapak, kamu dalam aku, dan aku dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan menaatinya, dialah orang yang mengasihi aku. Dia yang mengasihi aku juga akan dikasihi oleh Bapak, dan aku juga akan mengasihi dia dan menunjukkan diriku kepadanya. Kemudian Judas, tetapi bukan Judas Iskariot, berkata, Tuhan, mengapa Engkau mau menunjukkan dirimu kepada kami, tetapi tidak kepada dunia? Yesus menjawabnya, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati pengajaranku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, serta tinggal bersamanya. Tetapi seorang yang tidak mengasihi aku, ia tidak akan menaati pengajaranku. Perkataan yang kamu dengar ini, tidak datang dari diriku sendiri, tetapi dari Bapak yang mengutus aku. Aku sudah mengatakan semua ini kepadamu, selama aku masih bersamamu. Tetapi penolong yaitu roh kudus, yang diutus Bapak dalam namaku, akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu, dan mengingatkan kamu setiap hal yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu ini, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah biarkan hatimu gelisah, dan janganlah takut. Kamu mendengar aku berkata, Aku akan pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu seharusnya senang, karena aku pergi kepada Bapak, dan Bapak lebih besar daripada aku. Aku sudah mengatakan kepadamu, sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya ketika hal itu terjadi, kamu percaya. Aku tidak akan lama lagi berbicara kepadamu, karena penguasa dunia sedang datang, ia tidak berkuasa atasku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapak, dan aku melakukan persis seperti yang Bapak perintahkan kepadaku. Sekarang berdirilah. Mari kita pergi dari sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!